What's up bol, balik lagi di International Food Boy Wadidoo Eh kamera main disini Oke bor, jadi saat ini gue pengen ngajak kalian ke salah satu tempat makan yang cabangnya baru buka di Sydney Ini adalah pancake yang bener-bener fluffy Ini enak banget rasanya Tadinya lokasinya rada jauh dari CBD Dan ini sekarang ada pusatnya di CBD Dan gue udah deket banget Ini saat ini gue lagi di Town Hall Buat rekan-rekan Indonesia, buat kalian bor yang gak tau Town Hall Ini adalah pusatnya CBD banget Dan ya kalo misalnya kalian mau tau langsung aja yuk kita berangkat ke pancake-nya Oke bor, jadi ini gue udah nyampe di tempat, di cafe-nya Ini cafe-nya astaghfirullah Rame sekali, kameramen itu ketawa Sumpah ini rame banget, karena ini memang lagi happening banget sih Karena dia baru buka di cabang baru Karena tadinya sedikit lebih jauh bor Ini rame banget dari sana ya By the way sebelum itu kenalin dulu nih temen aku Shena Dia jauh-jauh dari Newcastle All the way to Sydney cuma buat nemenin aku nge-review Aduh makasih ya saya, makasih Kenalin dong Shena Hai, kalo mau Hahaha Ini gak apa-apa By the way bor, ini aku baru ketemu dia tadi aku kaget Ini baju kita sama-sama warna kuning loh Padahal gak aneh janjian Sumpah Ini bener-bener What a coincidence banget sih Terus swansightnya juga bagus deh buat dessert ya Warna kuning Happy smile Yang kira instagramable ini wajib banget kesini ya Oh iya wajib banget Ntar kita tunjukin makanannya Kita disini mau makan apa aja Sen Jadi kita mesen yang pertama yang ini ya Ini pancake coklat Harganya berapa? 25 dolar 25 dolar 250 ribu coy Untuk makan pancake Ini pancake tuh Dulu sempet hit ya kalo yang di Jakarta Anak GI pasti tau kayak Momo apa gitu Aku lupa namanya Oh pernah Iya sempet hit di Jakarta Namanya juga Gram Enggak bukan Oh namanya bukan Gram Tapi ada juga bor Oh aku baru tau loh Selama kita mesen macap Harganya 22 dolar ya Udah lapar banget pengen nyobain ya Exciting banget Ini bener-bener enak banget sih Bor situasinya, dan kayaknya pancake-nya tuh bener-bener fluffy, enak, aduh gak sabar ya udah kita tunggu yuk Oke Bor, jadi ini udah nyampe, ini adalah menu yang pertama, ini matcha flavor Aduh gila, bagus banget bentuknya, ini kayak ini ya, kayak apa sih namanya tuh, makanan Doraemon Dora Yaki Bentuknya terus ini ada matcha, matcha susunannya, aduh sumpah ini kayak pengen banget makan, udah enak banget keliatannya ya Oke Bor, jadi ini kita udah langsung siap makan, tadi kita udah potong, aduh gila ini gampang banget dipotongnya Bor Aduh gila nuansa pemotongannya empuk banget Bor, ini udah kayak awan yang baru dipotong atau gak sih Jadi ya Bor, kita langsung nyobain aja sekarang yuk, kita makan nih Bor Gila Bor, ini bentuknya Bor Gila, layarnya tuh bagus banget loh, Sen kita coba makan nih Sen Bener-bener kayak awan Ini bener-bener gampang banget dipotongnya ya Gila nih, aduh nuansanya banyak banget Gimana ya? Let's eat Kita makan Bor Hmm Wow Gila Gila Sumpah enak banget Gila, recommended banget deh Wah, kamu gak tau sih, biasanya kalau makan pancake tuh ada teksturnya, ini apa gak ketemu aku teksturnya? Iya bener-bener Aku hampir nunggu matcha-nya doang Empuk banget Sempuk itu loh Bor Sempuk itu sampai kamu tuh gak ngerasain digitannya loh Coba aku cobain lagi Bor Ini bener pelapi banget Bentar aku coba makan lagi Bor Makan Bor Kalau mesennya matcha, kayaknya matcha-nya strong banget ya In a good way Bor, enak banget Macanya itu gak gitu pahit juga ya Macanya gak pahit Maca tuh ada yang pahit-pahit dikit ya Bener-bener Ini matcha-nya tuh bener-bener strong matcha tapi enak ya Manis tapi juga gak terlalu manis Ini beneran sih Bor, ini bener-bener aku rekomendasi banget Enak banget loh Terus biasanya Sen, orang tuh gak tau suka makan kayak gini tuh Biasanya terlalu manis Tapi ini gak terlalu ya Bener-bener, ini gak terlalu manis Ini gak terlalu manis Manisnya tuh pas banget ya Seth Iya iya Aku juga gak terlalu suka loh Bor, makanan-makanan manis Sama-sama Terus dia berasa banget kalau misalnya kamu ngerasain Kayak ada susu bubuk ya Iya 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 Kayak rasa-rasa susu bubuk dan kau apa-apa Mungkin itu campuran adonan dari si pancake-nya juga Oke Bor, sekarang kita nyobain menu yang kedua Ini yang versi premium ya Jadi kalau misalnya tadi kan ada versi matcha Terus sebenernya ada lagi versi yang original Jadi ini cuma pake sirup ya Sama butter Ini kita kasih campuran sedikit melted chocolate Sama hazelnut Ini proses pemotongannya Bor bisa dilihat Aduh gampeng banget Ini jadi pemotongannya Bor ya ampun Coba nih dilihat potongnya Halusnya bukan main Udah langsung aja kita cobain yuk Ya Sen Ini ada tiga tingkah ya Fluffy pancake-nya gitu Duh yang lainnya jatuh Lihat Bor ini teksturnya Bor Teksturnya bagus ya Teksturnya tuh kayak Aduh fluffy gimana gitu Ini kayak puncut-puncut-punyut gitu loh Ini ada pisangnya di tengah-tengahnya Iya ada coklat, ada pisang Yang ini tadi harganya 24 dolar ya Makanannya makan-makan cantik ya Sena ya Makanannya dikit-dikit Bor Aku makannya langsung banyak nih Makan Bor Ini rasanya beda banget sih sama yang sebelumnya ya Kalau yang sebelumnya tadi kita tuh bener-bener dimanjain sama macanya Ini tuh kayak ada Karena ini kayak ada originalnya gitu kan ya Lebih tebel Kalau ini tuh bisa lebih ngerasain tekstur pancake-nya Kalau tadi tekstur pancake-nya lebih tipis Ini lebih tebel Kayaknya sebenernya ini sih yang memang rasa pancake yang Kalau misalnya kalian makan pancake kayak gini ya Coba lihat tadi kan aku makan tiga tingkat Aku mau coba ikutin makan-makan cantik ya Sena nih Makan cuma satu tingkat doang ya Makan Bor Jadi Dia tuh lebih tebel Karena dia prosesnya itu pakai Pepper cake-nya Hazelnutnya bener-bener crunchy ya Sena Hazelnut tuh kayak udah di roasted Kemudian pas digigit tuh bener-bener crunchy Dan dia tuh gak keras Makan kacang tuh keras ketika digigit ya Apalagi kayak Almond kayak hazelnut Dia biasa keras tapi ini empuknya bukan main tapi crunchy Bor Dan gak terlalu manis ya Sena Iya sama kayak tadi Sama kayak sebelumnya loh Yang gak suka manis ini cocok banget sih di set Yang wajib dibentungin Sampai ini aku gak bisa berhenti makan loh Enak banget Ini kayaknya the best pancake yang pernah aku makan Dan kalau datang kesini enaknya sih rame-rame ya Ted Jadi kita bisa nyobain banyak Flavor Banyak rasa Iya bener Tapi ini rekomendasi tadi Dua ini enak ya Sebaiknya kalian kayaknya bakal waiting list gitu Bor Karena ini lagi rame banget lagi happening Jadi aja nantri banget ya Ted Dan ini kan bentar lagi summer Kayaknya yang mau butuh dingin-dingin bisa mesen yang vapor es krim deh Ini kan kita udah makan ya premium pancake sama matcha Coba kamu enakan mana? Aku sih suka yang tadi ya yang pancake nya itu Matcha pancake aku suka banget itu recommended banget ya Iya itu aku juga buat Karena kenapa? Karena pada saat kita makan Itu tuh kayak matcha nya meletus ya Aduh enak banget Itu aduh gila Kita bener-bener dimanjain sama rasa matcha nya loh Aku gak ngerti itu cara buatnya gimana Tapi bener-bener itu jawara banget Kalo buat yang matcha berapa? Yang matcha Untuk dessert ya Borah ini untuk nilai untuk dessert 8,6 8,6? Wow Aku bisa ngasih 8,9 Wow Untuk si pancake matcha Tapi ini untuk dessert ya Borah gak bisa compare dengan makanan biasa Kalo ini berapa? Kalo ini gila 8 mungkin ya 8? Mungkin beda Beda Ini kamu ya Kalo aku ini 8,3 lah 8,4 Ya buat aku bener-bener suka banget sama sensasi si matcha nya ya Ini enak sebenernya ya Teksturnya unik Rasanya juga gak terlalu manis Cuman kalo yang matcha tuh bener-bener kayak magic ya Kayak bener-bener di mulut tuh bener Enak banget Ya bukan mine Kalo ini lebih ke normal ya Standar Cuman dibanding sama Apa sih namanya pancake-pancake kalian beda ya Beda banget Oke Borah jadi ini kita bener-bener rekomendasi banget Kalo misalnya kalian punya day off Atau mau hangout sama temen Ini lokasi dimana sisanya? Di Job Street Jadi kalo mau kesini naik trend turunnya di Turunnya di Town Hall Ya Dan ini jalan kaki cuma beberapa menit By the way tadi kita salah jalan ya Tadi kira-kira di Queen Victoria Building Tapi ternyata kita harus nyebrang Ini tuh di The Ground Deket The Ground Deket GBI5 Oke Tengah kota deh Nanti kalian bisa cari tau Oke Borah jadi sekian dulu Ini adalah makanan kayak dessert Jepang ya Ini kita memperkenalkan makanan dessert Jepang Dan buat kalian yang mau terus mengikuti International Food Journey gue Jangan lupa untuk subscribe Nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini Dan yang mau keep update Ya bisa juga follow Instagram kita Te Chai Senang Ya di sini di bawah ada ya Dan ya sampai sini dulu Sampai jumpa di International Food Journey selanjutnya Bye 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 Dia gak terbang tapi ya Tunggu aja Sen Tadi Ini jadi proses nunggu si burung terbang Bor Boiler ya Blooper Ya gimana dong gak terbang terbang Gila